Bobi Nasution, wali kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi Dodo, mendaftar ke 9 parpol untuk maju dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Tim internal Bobi Nasution mengklaim dari 9 parpol tempat Bobi mendaftar, beberapa diantaranya sudah memberikan surat tugas termasuk untuk menentukan sendiri siapa yang bakal dipilih Bobi menjadi wakil. Surat tugas yang sudah dikantongi Bobi, tiga diantaranya dari Golkar, Gerindra, dan PAN. Tim internal Bobi Nasution bilang sudah siap berkompetisi di Pilgub Sumatera Utara. Kita mengambil formulir di delapan partai dan kita mendapat surat tugas dari partai Golkar, sehingga total semua partai yang kita buka komunikasi totalnya sembilan. Kalau boleh? Target untuk sumut, sudah pasti kita siap untuk berkontestasi, siap untuk berkompetisi dengan siapapun nanti, yang pasti mencari yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Utara. Bobi Nasution mendapatkan mandat tugas dari PAN, surat tugas berisikan pencarian bakal calon wakil gubernur pendamping Bobi. Tim pemenangan Bobi Nasution mengatakan siap berkompetisi dengan sejumlah kekuatan partai pendukung, dan nantinya akan mengambil surat tugas dukungan dari PAN sebagai bakal calon gubernur, sekaligus ditugaskan untuk mencari sosok wakil untuk Bobi. Agenda kita sore ini nanti ke kantor PAN? Agenda kita sore ini ke PAN adalah untuk mengembalikan formulir pendaftaran Cagutsu yang kemarin sudah kita ambil atas nama bakal calon, mohonnya Bobi Nasution. Itu kabarnya ada surat mandat untuk tugas Cagut juga bang, yang kita ambil di sana. Surat mandat untuk? Untuk apa? Pak Bobi ditugaskan untuk? Tetaplah di rumah pemilu, Saudara Usajeda kami kembali dengan informasi mengatasi potensi kerusuhan, Poresta Malang, Kota menggelar simulasi pengamanan, Pilkada Kota Malang. Terima kasih.